Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel mu'min berbagi Yang akan terus menyajikan video amalan kepada anda semua Sebelum saya mulai Bagi kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan video menerbit lainnya dari channel ini Dan apabila anda menyukai video ini Silahkan klik tombol bagikan kepada teman-teman media sosial anda Agar teman-teman anda juga mendapatkan manfaat dari video kami Dalam amalan ini Saya akan membagikan sebuah amalan balik rasa Yang mana apabila Kawan-kawan mau melakukan Insya Allah dalam waktu sehari atau sekali diamalkan Amalan ini langsung ada reaksinya Dalam hubungan percintaan Tak jarang dijumpai masalah yang menjadi cobaan dalam hubungan Dan meninggalkan pasangannya demi orang lain Hal ini karena suami atau istri tergoda kesenangan sesaat Atau memang sudah tak mencintai pasangannya Setiap cobaan yang telah diberikan Allah SWT Tentu sudah ada jalan keluarnya untuk kita temukan Solusinya adalah bisa didapatkan dengan mudah melalui Al-Quran Yang merupakan berfirman Allah SWT Namun siapa yang menduka Bahwa dengan hanya surat al-fatiha Kita bisa mengamalkan ilmu balik rasa Dalam Islam Dan mengembalikan perasaan cinta seseorang yang kita inginkan Namun lakukan dengan istiqomah Karena biasanya amalan ilmu balik rasa ini Akan langsung beraksi dengan cukup sekali diamalkan Namun tingkat kepusuhan dan keimanan kita lah Yang mempengaruhi kuatnya ilmu balik rasa ini Sehingga Anda bisa lakukan amalan ini dengan istiqomah Sampai merasakan perubahan pada orang yang Anda tuju Berikut ini adalah cara mengamalkan ilmu balik rasa dengan Al-Fatiha Yang pertama Lakukan surat khajah dua rokaat saja Kemudian niatkan untuk membantu khajah Anda Setelah salam Berdula bersilah senyaman Anda Kemudian dalam kondisi khusus Dan menyerahkan semua masalah kepada Allah SWT Percayalah Setelah ini Allah akan membantu Anda Yang kedua Bacalah surat Al-Fatiha sebanyak 33 kali Dan tujukan kepada orang yang ingin Anda kembalikan rasanya Ketiga Tutuplah dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali Kemudian surat An-Nas 3 kali Dan surat Al-Farak 3 kali Dan diakhiri dengan membaca ayat kursi 1 kali saja Demikian video dari saya Semoga amalan ilmu balik rasa ini Bermanfaat dan mampu membantu Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.